Jadi, tidak peduli bagaimana Anda memilih, ada manfaatnya. Umumnya, semakin Anda mengambil risiko, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Dari sudut pandang ini, pada prinsipnya manfaat pergi ke Sifangdi sangat besar, karena hanya setelah pergi ke Sifangdi Anda dapat berharap untuk mencapai keadaan hidup dan mati. Keadaan hidup dan mati dan keadaan nirvana juga merupakan perubahan kualitatif, tingkat, yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa mulai dari keadaan nirvana, ada perbedaan antara langit dan bumi di setiap keadaan berikutnya. Nirvana adalah permulaan, yang berbeda dari peningkatan dan perubahan sebelumnya. Dibandingkan dengan alam sebelumnya, ini adalah perubahan kelahiran kembali nirvana. Jangka hidup telah ditingkatkan beberapa kali. Manfaat ini sudah tak tertandingi, belum lagi perubahan kekuatan sebelum dihancurkan. Bahkan untuk kincuan, yang dapat membantai musuh di alam besar, sangat sulit untuk melintasi alam besar untuk melawan alam nirvana. Terlalu sulit untuk memasuki kondisi nirvana, dan terlalu menyakitkan. Lagi pula, banyak orang lebih suka tidak memasuki kondisi nirvana, daripada berkali-kali umur, dan tidak mau menderita rasa sakit seperti itu. Semakin menyakitkan dan sulit, semakin besar manfaatnya. Kincuan masih belum mengetahui alam hidup dan mati, tetapi selama Anda memikirkannya, Anda dapat mengetahui bahwa kesulitan untuk menembus alam hidup dan mati pasti lebih besar daripada nirvana. Keadaan hidup dan mati, ketika memikirkan hidup dan mati, keadaan ini tidak mudah ditembus dengan namanya. Rana ini adalah untuk merasakan hidup dan mati, dan perlu untuk merasakan alam ini di ujung hidup dan mati untuk menerobos. Ini adalah kehidupan nyata dari sembilan kematian. Tidak cukup pemahaman, di ujung hidup dan mati, tidak dapat melihat, semakin banyak, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat tipis. Beberapa orang, secara kebetulan, mungkin pernah menyadari keadaan hidup dan mati di ambang hidup dan mati. Tentu saja, untuk memahami keadaan hidup dan mati, Anda harus berada dalam keadaan hidup dan mati setengah langkah, keadaan ini selesai, dan kemudian berjuang untuk menerobos di tepi hidup dan mati. Adapun kondisi apa yang dibutuhkan untuk pertukaran, Kinchuan juga tidak yakin. Tapi hanya itu yang saya tahu sejauh ini. Tapi Kinchuan tahu bahwa pasti ada syarat lain, seperti membuka meridian tertentu dan bahkan membuka hal-hal khusus. Kalau tidak, itu akan terlalu sederhana. Iya, meski sedang berjuang di ambang hidup dan mati, kondisi ini tidak cukup menakutkan. Prajurit itu sendiri berjuang di garis hidup dan mati. Jadi, pasti ada alasan lain. Adapun alasannya, seharusnya hanya diketahui di Sifangdi. Kinchuan tidak memikirkan hidup dan mati saat ini, dan tidak ada ancaman. Dia sekarang berada di tanah sembilan langit, dan saat ini tidak ada jalan. Jadi yang harus dia lakukan sekarang adalah meredam kekuatannya saat ini, perlahan-lahan menempa di sini di tanah sembilan surga, seperti memperkuat fondasinya. Air meluap dengan sendirinya. Kinchuan selalu percaya pada empat kata ini, meskipun membutuhkan kebetulan dan kebetulan, tetapi cukup untuk mengumpulkan yayasan, dan masih ada harapan besar. Adapun tidak, itu harus diakumulasikan atau tidak cukup. Tentu saja, orang lain tidak akan berdebat seperti itu. Lagipula, yang disebut akumulasi ini sudah cukup dan terlalu umum. Ketika mencapai tingkat tertentu, itu sebenarnya tidak dapat diakumulasikan. Merupakan perilaku bodoh untuk mengumpulkan sedikit dan menghabiskan banyak waktu dalam penggilingan air semacam ini, dan tidak ada yang mau melakukannya. Lagipula, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa melihat masa depan, itu hanya sedikit mungkin. Ada relatif sedikit situasi khusus seperti Kinchuan. Situasi saat ini dan usia serta keadaannya sendiri, del, baru saja tiba di sini. Jadi, terkadang seperti ini, dan itu hanya kebetulan. Ini juga jenius, jenius itu kebetulan, kebetulan bisa menghemat banyak waktu. Bahkan bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, beberapa kali. Itu hanya masalah biasa, dan tentu saja, dengan mudah mencapai pengejaran impian orang lain. Memikirkan hal ini, Kinchuan merasa jauh lebih mudah, dan sekarang tinggal di sini di Tanah Sembilan Langit, tidak ada konflik. Sepertinya saya harus tinggal di sini, bahkan untuk kultivasi saya sendiri. Tahun baru masih sangat meriah. Kota suci stabil di sini. Mereka sekarang telah sepenuhnya menerima Kinchuan, dan Kuil Sembilan Surga telah menjadi sekte terkuat di Tanah Sembilan Surga. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari Sifangdi yang bisa mengalahkan Kinchuan. Orang-orang dari Klan Bawah Tanah juga dipenggal oleh Kinchuan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kinchuan sekarang lebih kuat daripada saat dia membunuh Klan Bawah Tanah. Tahun baru Kinchuan secara alami adalah beberapa wanita yang dihabiskan bersama. Selama tahun baru, Cu Si King Zu membuat terobosan ajaib. Setengah langkah hidup dan mati. Kinchuan menghela nafas, sebenarnya, bakat sebenarnya adalah Cu Si King Zu dan Tante Huangkin, serta Divine Phoenix. Faktanya, Kinchuan tidak tahu apakah dia dianggap berbakat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan dilahirkan kembali. Kehidupan sebelumnya sebenarnya cukup biasa, yang ini lebih baik dari yang sebelumnya, terutama karena dia juga memiliki tubuh hegemonik yang menakjubkan yang akhirnya diperoleh di kehidupan sebelumnya. Cu Si King Zu menerobos, dan Tante Huangki juga berada di titik kritis ini. Terobosan itu hanya soal waktu. Adapun Divine Phoenix, wanita ini Kinchuan tidak bisa melihat. Sepertinya hanya masalah waktu untuk kekuatannya meningkat, dan sepertinya itu bisa diselesaikan perlahan seiring waktu. Kekuatannya sepertinya disegel, dan hanya butuh waktu untuk membuka segelnya. Seiring waktu, kekuatannya akan terus meningkat. Waktu Kinchuan dengan Divine Phoenix tidak terlalu singkat. Kekuatan tersegelnya selalu meningkat. Kekuatan macam apa wanita yang telah tidur selama ribuan tahun ini? Kinchuan merasa bahwa dia semakin misterius. Apakah dia kehilangan sebagian dari ingatannya, atau dia selalu berpura-pura? 2892 Wanita ini selalu misterius. Kinchuan tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa wanita ini pasti tidak memiliki pikiran buruk terhadapnya. Hanya saja Kinchuan tidak tahu seberapa banyak yang diketahui wanita ini tentang situasinya sekarang, mungkin dia tidak tahu bagaimana situasinya. Jika Anda tidak mengerti, Kinchuan tidak mau. Tahun baru berlalu dengan cepat, dan hampir tidak ada masalah. Kinchuan tidak berjalan dengan siapapun. Namun, banyak orang datang ke kuil perang untuk berjalan-jalan. Ini juga normal, dan jika kuat, tidak ada kekurangan orang untuk mengjilat. Untuk orang-orang ini, Kinchuan tidak melakukan apapun. Yang disebut tidak memukul orang yang tersenyum dengan tangannya, pihak lain dengan hormat datang berkunjung, dan melihatnya ketika dia bisa melihatnya, tetapi dia menolak ketika dia tidak punya waktu. Tidak ada apa-apa. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Apa yang disebut sikap sebenarnya tidak penting. Kamu kuat, tidak peduli seberapa buruk korakmu, seseorang akan datang untuk menyanjungmu, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan kata yang baik, corak yang bagus. Tanpa kekuatan, Anda tidak berguna meskipun Anda memiliki wajah tersenyum dan semangat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan lagi terburu-buru. Tahun-tahun damai berlalu dengan tergesa-gesa, dan ketenangan membuat orang merasa sedikit tidak normal. Kota suci yang besar, sepertinya tidak ada ombak sama sekali sekarang. Kincuan juga senang bersih, dan merasa nyaman setiap hari, bahkan mengendurkan latihannya. Tetapi sekarang, Anda tidak perlu terlalu bersemangat untuk berkultivasi, dan tergesa-gesa saja tidak cukup. Selain itu, dia telah mencapai kemacetan. Meskipun dia harus berlatih setiap hari, itu lebih merupakan kondisi pikiran. Sentimen. Sedikit berolah raga. Letakkan dasar untuk terobosan masa depan dalam hidup dan mati. Sebaliknya, budidaya ketiga wanita tersebut telah mencapai masa kritis. Meskipun Cu Sikingsu telah mencapai tahap hidup dan mati setengah langkah, dia perlu menstabilkan alamnya dalam beberapa bulan terakhir, jadi dia juga bekerja keras untuk berkultivasi. Tapi Tante Huangqing dan Divine Phoenix bekerja keras untuk menerobos setengah langkah hidup dan mati. Kincuan adalah murid Dewa Emas dan Anda dapat melihat beberapa situasi. Divine Phoenix sebenarnya tidak ingin berkultivasi sama sekali, selama waktu, secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Faktanya, Cu Sikingsu dan Tante Huangqing juga agak istimewa, terutama karena kekhasan warisan gadis mendalam Sembilan Surga. Fisik mereka terlalu istimewa, dan warisannya juga istimewa, mirip dengan jenis puncak di awal. Misalnya, ketika alam Kincuan tidak ada bandingannya, kedua wanita itu langsung pergi ke tanah Sembilan Surga karena warisan, jadi alam kekuatan secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Sekarang warisan dari gadis mendalam Sembilan Surga belum mencapai batasnya, Kincuan bertanya-tanya, di alam manakah mantan gadis mendalam Sembilan Surga itu. Saat ini, setidaknya tahap hidup dan mati, atau bahkan lebih dari itu. Kincuan masih merasa diremehkan begitu juga dengan para Dewa Iblis dan Dewa Perang saat itu. Lagi pula, warisan Dewa Iblis dan Dewa Perang masing-masing memiliki seratus bagian. Ini masih di permukaan legenda, Kincuan tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi sejauh ini, ada lusinan Dewa Perang yang telah saya hubungi. Tapi Kincuan merasa bahwa God of War tampak lebih seperti dunia. Tampaknya mencapai level tertentu bisa dikatakan sebagai Dewa Perang dan Iblis. Tapi pewaris Dewa Perang atau Dewa Iblis mana yang berasal? Kincuan merasa otaknya sakit. Apakah mereka, pewaris Dewa Perang, berasal dari satu orang, atau dari banyak Dewa Perang? Ketika saya bebas, Kincuan tiba-tiba ingin kembali dan melihat-lihat. Tidak ada batasan sekali dan lagi, lagi pula, ada bendera abadi lima elemen. Kemana kamu pergi? Kincuan memutuskan untuk pergi ke Cheng Cheng setelah memikirkannya. Dan Putri Kinsier. Menghitung waktu sekarang, Putrinya sudah dewasa. Lakukan ketika Anda memikirkannya. Kincuan tidak terlalu ragu, meninggalkan catatan yang menyuruh mereka keluar sendiri, jangan khawatir, butuh beberapa hari untuk berhenti, dan butuh sebulan untuk kembali. 2893 Zongzu Tempat yang familiar tetaplah tempat itu, dan bisa dibilang hampir tidak ada perubahan. Kapan terakhir kali saya datang, Kincuan tidak dapat mengingat, bahkan Kincuan tidak dapat mengingat dengan tepat berapa umurnya. Prajurit memiliki umur panjang, bahkan berusia 2 atau 300 tahun, mereka masih muda, jadi Kincuan sekarang berusia puluhan tahun, dan hampir tidak ada konsep usia. Apalagi yang kuat dihormati. Banyak orang yang ahli dalam kecantikan dan berpenampilan seperti pemuda, namun nyatanya mereka sudah menjadi monster tua. Secara umum, jika Anda bertemu orang asing, selama mereka lebih kuat dari Anda, semakin kuat, tidak peduli seberapa muda mereka, tidak ada masalah selama mereka disebut senior. Mengingat pertemuan dan kenalan Ki dan Ceng-Ceng, banyak hal terjadi kemudian, sedikit demi sedikit, dan bahkan berpisah di tengah. Pada saat perpisahan, sudah ada seorang putri. Dia masih ingat adegan bergaul dengan gadis kecil itu setiap kali dia datang, dan dia pernah membawa Ceng-Ceng dan gadis kecil itu kembali ke rumahnya. Keluarga Ceng juga ada sebagai langit-langit di sini, jadi dia merasa lega karena Ceng-Ceng ada di sini. Ini adalah rumah Ceng-Ceng, dia akan sangat senang tinggal di sini, bersama keluarganya. Ada juga seorang putri. Adapun kegagalan kincuan untuk tinggal di sini, dia sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama, jadi dia tidak memiliki banyak harapan yang berlebihan. Dia sangat masuk akal dan tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak terlalu khawatir, kekhawatiran dan keinginan orang terhubung. Alasan untuk khawatir adalah karena dia menginginkan lebih. Ini adalah wanita yang cerdas dan cantik, sangat mandiri dan masuk akal. Ceng-Ceng tidak tahu sudah berapa lama dia tidak melihat kincuan. Dia sebenarnya sudah terbiasa dengan hari seperti itu. Jika kincuan muncul suatu hari, dia akan sangat bahagia, dan dia tidak akan merasa kecewa jika dia tidak muncul. Cuaca hari ini sangat bagus, dan dia akan keluar dan berjalan jika tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi dia tertegun begitu dia keluar dari gerbang manor. Sosok yang akrab tidak jauh menatapnya sambil tersenyum. Dia merasa salah membacanya, dia mengalami halusinasi. Lihatlah matahari yang terik di langit. Ceng-Ceng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana dia bisa berhalusinasi di siang bolong ini. Lihat ke atas lagi untuk melihat di mana. Tapi di mana sosok itu masih ada. Dia mengedipkan matanya yang indah dan jernih dan menemukan bahwa sosok itu tidak menghilang, tetapi bahkan sekarang dia masih tidak menyadari bahwa kincuan ada di sini. Sosok itu bergerak. Ceng-Ceng menatap kincuan dengan heran dan memeluknya. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa ini bukanlah ilusi, dan dia benar-benar ada di sini. Dengan senyum bahagia di wajahnya, dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap kincuan, matanya penuh dengan dirinya. Kincuan masih sedikit tersentuh di hatinya, wanita yang begitu cantik dan tak tertandingi, dia selalu merasa bahwa dia telah sedikit mengecewakannya. Dia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tampaknya tidak ada yang berlebihan saat ini. Selama bertahun-tahun suami dan istri, meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, dan bahkan menghitung mundur sebelumnya, mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, tetapi perasaan akrab tidak pernah berkurang. Pergi, ayo pulang. Ceng-Ceng tersenyum dan meraih tangan kincuan. Bagus. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Wajah ceng-ceng memerah. Kincuan tersenyum, dan probe membisikkan sepatah kata pun di telinganya. Wajah ceng-ceng memerah. Berengsek. Melihat wajah gadis surga yang sombong, Kincuan mengepalkan tangannya dengan kuat. Di mana sier? Kincuan bertanya dengan lembut. Dia adalah orang yang sibuk sekarang. Ceng-ceng tersenyum. Oh, bagaimana mengatakannya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dan teman-temannya mendirikan guilt, dan sekarang mereka sibuk dengan urusan guilt setiap hari. Ceng-ceng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ini diluar dugaan Kincuan. Bagaimanapun, keluarga Ceng sudah menjadi keluarga besar dan kekuatan besar. Pada prinsipnya, Kincuan tidak perlu membuat guilt lagi. Kecuali Anda tidak memiliki otonomi dalam keluarga, Anda akan membuat guilt. Dia tidak ingin dilindungi oleh keluarga, dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Ceng-ceng sepertinya melihat pikiran Kincuan dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus, kupikir seseorang menggertak putriku. Kincuan tersenyum. Tidak ada yang berani menggertak putrimu. Ceng-ceng tersenyum dan menatap Kincuan dengan tatapan lelah. Setelah aku sampai di rumah, aku sudah lama tidak melihatmu. Faktanya, Kincuan hidup hari ini sebagai penghematan dan kebencian. Jadi secara alami, banyak keintiman sangat diperlukan. Satu jam kemudian, Kincuan dan Ceng-ceng keluar dari kamar tidur. Ceng-ceng tampak lebih cantik dan tak tertandingi, dengan sedikit rona merah di wajahnya, dan mata Kincuan sedikit mengelak. Kincuan memandangnya dan tidak bisa mengatakan keindahan di hatinya, ini adalah wanitanya sendiri. Ini sudah sore. Kincuan dan Ceng-ceng duduk di sofa di samping tempat tidur, memandangi sinar matahari yang cerah di luar. Kedua orang itu berbicara tentang beberapa hal selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka berputar di sekitar Kincier. Juga akan mengingat masa lalu bersama. Suara langkah kaki di luar terdengar. Ceng-ceng tersenyum dan berkata, Sier sudah kembali. 2894 Sier kembali. Sejujurnya, Kincuan benar-benar sedikit bersemangat saat ini, ini putrinya, dan juga anak pertama, anak tertua. Ibu, aku kembali. Suara Kincier datang dari luar. Meskipun saya sudah lama tidak mendengarnya, Kincuan masih terasa begitu akrab. Kemudian seorang gadis langsing, muda dan cantik masuk. Kemudian dia melihat Kincuan tiba-tiba, dan matanya yang indah berbinar, ayah. Itu tidak terlalu dendeng. Kincuan sering datang ke sini. Ingatan Kincier dan keberadaan Kincuan masih banyak. Saat itu, Kincuan tidak akan menjauh untuk waktu yang lama. Ini adalah anak pertamanya, dan dia benar-benar dimanjakan. Sekarang dia juga memiliki beberapa anak, tetapi anak perempuanlah yang paling menyakitkan. Kincuan juga sangat senang, Kincier berlari dengan gembira dan memeluk leher Kincuan. Sudah terlalu lama, aku sangat ingin. Kincuan benar-benar memiliki banyak wawasan. Kultifasi dikatakan sebagai cara kultifasi yang kejam, begitu pula seni bela diri. Penting untuk memotong tujuh emosi dan enam keinginan dan bergerak maju sendiri. Tapi Kincuan tidak menyukai perasaan kesepian, dan sekarang adegan seperti itu menjadi favorit Kincuan. Ayah, Sier sangat merindukanmu. Kincier berkata dengan lembut. Ayah juga merindukanmu. Kincuan mengulurkan tangan dan mengusap kepala Kincier. Sama seperti ketika dia masih kecil, Kincier sangat bahagia. Dia sudah dewasa, tetapi di depan Kincuan, dia sepertinya menemukan perasaan kekanak-kanakan lagi. Cheng Cheng menatap keduanya dengan senyum bahagia di wajah mereka. Dia dan putrinya biasanya dua orang, meskipun mereka sering pergi ke orang tua mereka, kehidupannya masih nyaman. Cheng Cheng memiliki anak perempuan, orang tua, dan keluarga, dan keluarganya tidak ada duanya di sini. Dia juga punya teman, seperti Lao Bai, dia tidak sendiri, dia menikmati dan puas dengan kehidupannya saat ini. Kincuan adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Aku ingin makan daging. Kincier memandang Kincuan sambil tersenyum. Oke, aku akan melakukannya. Kincuan tidak bisa menahan senyum. Ketika dia masih kecil, Kincier suka makan makanan Kincuan, terutama daging. Keterampilan memasak Kincuan tidak tertandingi. Kincuan sedang sibuk di dapur, Kincier mengelilinginya, mengobrol dengan Kincuan, kata Cheng Cheng setidaknya, sesekali menyelah beberapa kalimat. Dia suka melihat putrinya sekarang, dia lebih seperti anak kecil sekarang, dia biasanya sangat waras dan sangat manusiawi. Hanya di sisi Kincuan dia akan menjadi seperti anak kecil. Dengarkan ibumu bahwa kamu mendirikan guilt, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku hanya bermain-main. Kincier tertawa. Yah, aku masih akan melakukan sesuatu untukmu, sepertinya tidak perlu. Kincuan menganggup dan tersenyum. Ah, ayah, kamu tidak tahu malu, tidak, bagaimana kamu bisa membantuku? Bagaimana mungkin Kincier melewatkannya? Dia tahu betul apa yang dilakukan Kincuan. Itu tak ternilai baginya. Faktanya, Kincuan pernah memberikannya kepada Cheng Cheng untuk melatih binatang itu, dan juga kepada Kincier untuk melatih binatang itu. Yang terkuat dari keluarga Cheng sekarang adalah Cheng Cheng. Berikutnya adalah Kincier. Kekuatan Kincier adalah kekuatan binatang buas yang dikirim Kincuan padanya, dan itu bukan hanya satu. Ini juga merupakan wujud cinta seorang ayah kepada putrinya. Saya selalu takut dia akan diintimidasi, meskipun dia dan keluarga Cheng sama-sama bisa menakut-nakuti satu sisi. Tetapi jika ada penjahat, orang-orang ini tidak peduli dengan hal-hal ini, jadi Kincuan tidak berani mengabaikan, jadi wanita dan anak-anaknya telah membuat persiapan yang merupakan solusi sempurna di mana-mana. Saat makan, Kincier sangat memuji keahlian Kincuan. Dipuji begitu banyak oleh putrinya, Kincuan sangat berguna. Merasa senang saja. Setelah makan, keluar dan jalan-jalan, Kincuan selalu mengunjungi kota ini setiap kali dia datang ke sini. Hatinya di sini damai tak terkatakan, ini adalah perasaan yang tidak ada di tempat lain. Kincier memegang lengan Kincuan. Cheng Cheng dipimpin oleh Kincuan, dan Kincuan memegang tangannya. Sebuah keluarga yang berjalan di jalan tentu saja menarik banyak perhatian. Terutama Cheng Cheng dan Kincier terlalu terkenal. Beberapa orang mengetahui identitas Kincuan, dan pria secara alami iri pada Kincuan dan menjadi gila karena cemburu. Mungkin ada wanita seperti Cheng Cheng dan putri yang baik seperti Kincier. Apa yang bisa dilakukan seorang suami jika dia bisa melakukan ini? 2895 Dalam banyak kasus, orang sebenarnya hidup lebih dari semacam semangat, semacam kepercayaan, dan bahkan semacam kebanggaan. Tanpa roh, kita adalah orang mati yang berjalan, dan tubuh dengan jiwa dan roh dapat dianggap sebagai manusia. Halo Nona Cheng. Halo Nona Cheng. Halo Nona. Banyak orang menyapa Cheng Cheng di sepanjang jalan. Posisi Cheng Cheng sangat istimewa di sini. Dia yang terkuat, tapi yang terkuat di area ini. Dulu ada orang luar yang kuat, atau datang dari tempat yang lebih kuat dari sini, dan memandang rendah yang kuat di sini. Inilah keunggulan daerah. Nyatanya, ini juga normal, sama seperti alam dewa sangat tidak peduli dengan alam lain, di mana celahnya. Jadi orang ini ada di sini untuk memamerkan kekuatannya, dan dia memasang cincin untuk menantang semua orang. Langkah ini menantang semua orang di sini. Yang disebut naga kuat tidak menghancurkan ular tanah, tindakan orang ini membuat orang-orang di sini secara alami tidak nyaman. Banyak orang naik untuk menantang, tetapi tidak ada yang menipu orang ini, setidaknya orang-orang di atas panggung ini bukanlah lawannya. Mudah dikalahkan oleh lawan semuda orang dewasa memukuli anak kecil. Satu hari dan dua hari. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang untuk menantang, dan mereka yang datang semakin kuat dan kuat. Belakangan, semua orang tahu bahwa ini adalah seorang master, seorang master sejati, dan dia berasal dari luar, datang dari tempat-tempat hebat lainnya. Semakin sedikit orang yang menantang, dan bahkan ada banyak orang yang datang untuk mengjilat orang ini. Ini adalah kesempatan. Langit ada di luar langit, orang luar ada di luar. Keluarga Cheng adalah yang terkuat di sini, tapi selain keluarga Cheng, masih banyak kekuatan. Kekuatan ini tidak sekuat keluarga Cheng, tapi sekarang ada peluang. Orang ini sangat kuat, sangat kuat sehingga membuat orang merasa bahkan keluarga Cheng tidak dapat melakukannya di depannya. Oleh karena itu, beberapa orang yang pernah berpesta dengan keluarga Cheng, atau saling bertentangan, telah berpindah pikiran. Bagaimanapun, keluarga Cheng adalah kekuatan terkuat di sini, dan mereka tidak dapat melakukannya jika mereka ingin menghancurkan keluarga Cheng, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka tidak dapat melepaskannya. Tentu saja, untuk memprovokasi keluarga Cheng agar berkelahi dengan orang itu, kelihatannya sederhana, tetapi tidak sederhana. Bagaimana mengatakannya? Selama itu provokatif, tidak peduli seberapa baik Anda mengatakannya, tetapi selama Anda mencarinya, pihak lain pasti akan tahu apa yang Anda pikirkan. Jadi dalam analisis terakhir, itu tergantung kemana Anda pergi untuk memprovokasi dan mengatakan apakah Anda dapat membuat orang kuat ini terkesan. Adapun apa yang ingin Anda gunakan penyembunyian, penipuan, del, pada dasarnya tidak mungkin. Yang kuat tidak bodoh, orang-orang ini tidak menguntungkan dan tidak mampu melakukannya lebih awal. Apa yang ingin mereka lakukan terlalu jelas. Satu persatu roh monyet, sehingga berhasil pada akhirnya. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya mengungkapkan pesan kepada orang kuat itu. Kekuatan nomor satu di sini tetaplah kecantikan nomor satu di sini. Itu saja, sampaikan saja pesan orang kuat ini. Orang kuat ini datang ke sini untuk menjadi sangat marah untuk bersantai. Dia datang dengan mentalitas permainan, dan sama sekali tidak menaruh semua yang ada di matanya. Dia adalah caranya sendiri di sini, tidak terkekang, tidak takut pada wajah siapapun, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Selama dia memprovokasi dia, itu benar-benar tidak menarik. Dia akan langsung membunuh tanpa ragu-ragu. Adapun masalah, itu tidak ada. Masalah di sini menyenangkan baginya. Kecantikan pertamalah yang menarik pria kuat ini. Dimanapun itu, kecantikan nomor satu pasti tidak buruk, dan dia juga kuat nomor satu di sini. Pria? Pria normal secara alami menyukai gigitan ini, jadi bagaimanapun juga, pria kuat ini harus melihat pria kuat ini. Jika Anda dapat memiliki pertemuan yang indah. Jika tidak, dia tidak keberatan merampoknya sekali. Ini bukan apa-apa, dan dia belum melakukannya. Yang lemah tidak memiliki harga diri. Tergantung siapa yang kuat, selama itu cukup kuat dan apa yang Anda inginkan, itu terlalu sederhana. Oleh karena itu, orang kuat ini pergi ke Chengjia. Yang kuat bertanya dengan santai, dan menemukan terlalu banyak informasi tentang Guan Yu Cheng Cheng, yang legendaris. Mengetahui bahwa Cheng Cheng sudah memiliki seorang putri dan seorang laki-laki. Yang kuat tidak heran, yang ini normal, tentu saja, ini tidak menunda minatnya, bahkan merasa itu tidak buruk. Nyatanya, lelaki kuat ini tahu bahwa Cheng Cheng akan ditantang, tetapi dia tidak berencana pergi ke Bibi. Adapun apakah dia orang pertama di sini, dia tidak peduli. 2896. Cheng Cheng tidak peduli siapa yang pertama, selama pihak lain tidak mendatanginya, selain itu, Cheng Cheng tidak pernah mengaku sebagai orang pertama di sini. Namun terkadang demikian, jika Anda tidak pergi ke orang lain, orang lain juga akan mendatangi Anda. Jadi Cheng Cheng masih bertemu dengan orang ini. Seorang pria parubaya. Dia terlihat seperti parubaya, tapi dia mungkin hanya tahu berapa umurnya. Tapi orang ini sangat kuat. Pada prinsipnya, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang yang tinggal di sini untuk mencapai kekuatan ini. Lagi pula, orang pergi ke tempat tinggi, dan ketika kekuatan mereka mencapai tingkat ini, mereka akan pergi dari sini dan mengejar seni bela diri yang lebih tinggi. Adapun apa artinya menikmati hidup di sini, inilah yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak dapat mencapai ketinggian ini. Sebagai contoh paling sederhana, tinggallah di sini untuk menikmati hidup, seperti burung bangau di sekawanan ayam. Apa yang disebut kenikmatan di sini tidak menarik. Orang menjadi tinggi, pengejaran setelah menjadi kuat berbeda dengan pengejaran sebelumnya. Pria parubaya itu masih tertegun setelah melihat Cheng Cheng. Lagipula, penampilan Cheng Cheng yang memukau jarang terjadi, dan mereka masih memiliki temperamen dan penampilan. Umumnya, kecantikan tidak memiliki temperamen atau bahkan kombinasi antara kekuatan dan status. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai fas. Itu tidak memiliki persona yang kuat sama sekali, juga tidak dapat menarik yang disebut kuat. Meskipun Cheng Cheng ada di sini, dia seperti dewi yang tinggi. Pria parubaya itu tidak bisa langsung berpaling, dan keserakahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia menyukai wanita ini. Cheng Cheng mengerutkan kening begitu dia melihat pria ini. Pria ini tidak merahasiakan pemikiran batinnya, dan pemikiran batinnya ditampilkan sepenuhnya melalui ekspresinya. San Cheng benar-benar beruntung melihat Nona Cheng hari ini. Pria parubaya itu tersenyum bahagia. Dia bahkan ingin tertawa beberapa kali, tetapi dia masih merasa sedikit tertahan. Meskipun hatinya sangat lancang, dia perlahan harus menikmati hal-hal indah. Kalau tidak, Babi akan kehilangan banyak kebaikan jika dia mengunyah peoni. Ada apa denganmu? Cheng Cheng bertanya dengan lembut. Meskipun dia tahu apa yang dipikirkan pria itu, dia tidak ingin melakukannya secara langsung karena ini. Saat aku melihat Nona muda hari ini, Tuan Guo jatuh cinta pada pandangan pertama, dan aku menyukaimu. Pria itu membuat dirinya sedikit lebih serius. Aku sudah menikah, dan aku tidak ingin mengenalmu, jadi aku minta maaf mengantarmu pergi. Cheng Cheng berkata dengan ringan, lalu berbalik dan hendak pergi. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa. Cheng Cheng berhenti, tapi tidak berbalik. Dia tahu bahwa pihak lain dapat berbicara. Nona Cheng, aku, Guo Long, menjadi sangat serius berbicara denganmu sekarang adalah untuk bersikap sopan kepadamu. Karena kamu tidak tahu baik atau buruk, maka aku tidak harus sopan. Guo Long tersenyum. Setelah berbicara, Guo Long langsung duduk di kursi di sebelahnya dan menatap Cheng Cheng dengan main-main. Dia menggunakan kekuatan untuk menekan dan menghancurkan segalanya untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia tidak hanya melakukan apapun yang dia inginkan, terlepas dari apakah kamu adalah master nomor satu di sini, di atas, atau seorang dewi, he he, di depan yang kuat, kamu hanyalah seorang wanita. Cheng Cheng berkata dengan lemah, kirim para tamu. Iya. Berbicara, sekelompok delapan orang masuk, dan kemudian berjalan menuju Guo Long. Hahaha, apakah menurutmu delapan kantung anggur dan kantong beras ini bisa mengusirku? Mereka hanya ayam kampung di depanku. Tidak, mereka bahkan bukan ayam kampung. Di antara delapan orang di baris ini adalah Lao Bai. Ketika Qin Chuan datang ke sini, dia pertama kali bertemu Lao Bai. Lao Bai juga teman Cheng Cheng, tapi untuk menghadapi orang ini, Lao Bai harus bermain. Kebanyakan orang pasti bukan lawan Guo Long. Lao Bai tidak. Tapi delapan orang ini memiliki satu set serangan gabungan yang diajarkan oleh Qin Chuan di awal, dan mereka juga memiliki formasi. Tapi ini pun bukan lawan Guo Long. Lagi pula, kekuatan Guo Long melampaui sini, Cheng Cheng merasa bahwa dia tidak memiliki masalah melebihi Guo Long. Tapi dia tidak mengambil kebebasan untuk mengambilnya. Tampaknya hal-hal hari ini bukanlah apa-apa, tetapi hal-hal tidak sesederhana itu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Guo Long ini, maka keluarga Cheng sangat tangguh, terutama untuk dirinya sendiri. Cheng Cheng memiliki kartu hol. Misalnya, binatang buas yang diberikan oleh penjinak Qin Chuan, seperti Babi Jiu Ming, um, Babi Jiu Ming sekarang ada di tangan Qin Xier. Tapi Cheng Cheng masih memilikinya. Ini adalah keberadaan yang lebih kuat dari Cheng Cheng. Faktanya, monster yang diberikan Qin Chuan ke Cheng Cheng juga merupakan kartu truf untuk Cheng Cheng. Ketika Cheng Cheng sedang memikirkan berbagai hal, mereka sudah bertengkar di sana. Ketika mereka muncul, Lao Bai dan beberapa orang langsung melakukan pengepungan terkuat. Reputasi Guo Long telah menyebar jauh dalam beberapa hari terakhir, dan Lao Bai dan yang lainnya juga mengetahuinya, jadi mereka tidak berani gegabuh, dan meluruskan semangat mereka. Mereka sebenarnya percaya pada Qin Chuan dan Cheng Cheng. Qin Chuan adalah dewa di Lao Bai dan hati mereka, dan mereka tahu kekuatan seperti apa Qin Chuan sekarang, dan itu benar-benar seribu mil jauhnya dari mereka. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Qin Chuan kepada mereka adalah kultivasi yang serius dan kerja keras, terutama karena mereka juga mengetahui efeknya. Di sini, hampir semua orang yang mereka temui bisa terkena selusin dari mereka. Belakangan, itu menjadi semakin kuat, jadi saya tidak mencari seseorang untuk mencobanya. Kekuatannya sangat besar. Hari ini kebetulan menggunakan Guolong untuk menguji kekuatan serangan gabungan mereka. Guolong sepertinya menahan serangan delapan orang itu dengan mudah. Di antara delapan orang itu, Lao Bai adalah kuncinya. Selain serangan kultivasi gabungan normal, ada juga satu set ilmu pedang yang diajarkan Qin Chuan padanya. Pedang Kaisar. Meskipun pedang ini bukan pedang suci Kaisar, pedang ini juga bukan produk umum. Dan teknik pedang ini masih merupakan teknik pedang tingkat Kaisar manusia. Guolong terlihat santai, tapi hatinya masih kaget. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi dia menemukan bahwa setelah dia meningkatkan usahanya, tampaknya dia tidak secara langsung menyebabkan delapan orang lainnya runtuh seperti yang dia pikirkan, dan baik kematian maupun cedera tidak muncul. 2897 Faktanya, Guolong bahkan tidak berpikir untuk membunuh orang-orang ini pada awalnya, tetapi menurutnya, dia dapat dengan mudah melukai mereka dan kemudian langsung mengejutkan penonton. Tapi sekarang agak tidak terduga bahwa kedelapan orang ini tampaknya tidak selemah yang mereka kira. Tapi alamnya benar-benar tidak berfungsi, setidaknya satu alam besar jauhnya dari diriku. Rana besar adalah celah yang tidak dapat diatasi. Lao Bai adalah salah satu master top di sini, dan Qin Chuan juga memiliki pujian. Qin Chuan tahu bahwa Lao Bai juga merupakan pembantu penting bagi Cheng Cheng. Oleh karena itu, teknik pengobatan pil tidak pelit pada saat itu, yang sangat meningkatkan kekuatan Lao Bai. Yang lain secara alami berbeda dari Lao Bai, tetapi formasi Lao Bai terutama didasarkan pada serangan Lao Bai. Oleh karena itu, kekuatan formasi ini didasarkan pada kekuatan Lao Bai sebagai standarnya. Lao Bai dan partinya sekarang bisa bertarung seperti Guolong terutama dengan mengandalkan formasi ini. Namun jaraknya terlalu besar untuk tak terkalahkan dalam waktu singkat, namun seiring berjalannya waktu, sudah pasti bukan lawan. Cheng Cheng melihatnya dan mengetahuinya secara alami. Sekarang dia juga bisa mengetahui kekuatan Guolong ini lebih rendah darinya. Jadi dia menembak. Pukulan yang sangat acak. Itu langsung mengalahkan Guolong. Hanya satu pukulan. Ranah Cheng Cheng lebih tinggi dari Guolong, tetapi tingginya terbatas. Tetapi kekuatan tempur Cheng Cheng yang sebenarnya kuat, di ranah yang sama, Cheng Cheng termasuk dalam peringkat terkuat. Apalagi, ranah Guolong tidak sebaik Cheng Cheng, jadi bagi Cheng Cheng, tentu saja tidak sulit untuk memukulnya. Guolong tertegun. Guolong juga memiliki kelebihannya sendiri, tetapi dia telah mencapai dasar kerajaan Cheng Cheng. Dia merasa tidak ada orang yang begitu berkuasa di sini, apalagi yang sudah lama tinggal di sini. Alasan mengapa dia ada di sini adalah karena dia ada di sini untuk bersantai. Guolong juga tahu tentang Cheng Cheng dan keluarga Cheng, dan dia pada dasarnya yakin dia bisa memakannya. Jadi dia siap melakukan sesuatu pada keluarga Cheng. Dia datang ke sini untuk kejahatan kali ini. Dia ingin datang ke sini untuk melepaskan dosa di hatinya. Jadi Cheng Jia adalah target yang bagus. Saya pikir itu bisa dengan mudah dimenangkan, dan kemudian melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi hasilnya tidak terduga. Bahkan, saya terkejut ketika saya tidak mendapatkan Lao Bai dengan cepat, lagi pula ini bukan tujuan utama saya. Orang-orang seperti Lao Bai bahkan tidak ingin menjadi yang terkuat di sini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Lao Bai, tetapi mereka dikalahkan oleh seseorang. Cheng Cheng. Dikenal sebagai master nomor satu di sini. Satu gerakan. Dia benar-benar dikalahkan, dan dia kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi dalam waktu singkat. Dia menatap kosong ke arah Cheng Cheng, pada wanita yang sangat cantik ini, yang tampaknya menjadi miliknya sebelum dia. Dia pikir itu adalah surga. Tapi sekarang dia langsung jatuh dari surga ke neraka. Cheng Cheng Melambai. Lao Bai langsung memimpin orang untuk menjatuhkan Guo Long ini. Secara alami, dia tahu siapa Guo Long. Kali ini dipukuli. Konsekuensi dari tidak dikalahkan tidak terbayangkan. Saya tidak tahu berapa kali hal seperti ini terjadi setiap hari, jadi semua orang tahu apa yang dilakukan Guo Long di sini. Orang seperti ini sebenarnya yang paling dibenci. Oleh karena itu, untuk orang seperti itu, secara alami dipenggal. Inilah hasil yang pantas dia terima, dan inilah harga yang harus dia bayar untuk apa yang dia lakukan. Guo Long secara alami juga tahu, jadi dia secara alami panik. Kamu tidak bisa membunuhku, bunuh aku, kamu tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Guo Long berteriak keras. Tapi Cheng Cheng sama sekali tidak peduli apa yang dia teriakkan. Ini adalah masa depan, dan sekarang kamu harus mati. Jadi Guo Long sudah mati. Ini terjadi enam bulan lalu. Kejadian ini sempat menjadi sensasi, dan banyak orang bahkan mengira kekuatan di belakang Guo Long pasti akan ditemukan di sini. Tapi setengah tahun berlalu, dan ternyata tidak. Lambat laun semua orang melupakannya. Lagipula, orang-orang seperti Guo Long datang ke sini untuk memanjakan diri dan dengan lancang, lalu menyelinap pergi. Bahkan Guo Long tidak menyuruh siapapun untuk datang ke sini sendirian. Mungkin juga alasan mengapa Guo Long meninggal di sini, dan tidak ada yang tahu. Orang lain bisa lupa, tapi Cheng Cheng tidak. Jadi dia juga sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak terlalu takut, bagaimanapun, Kincuan telah mempertimbangkan masalah ini di awal dan meninggalkannya banyak pembunuh di awal. Ada juga beberapa harta satu kali khusus, beberapa di antaranya dapat membombardir dan membunuh hal-hal yang melebihi banyak kekuatan Cheng Cheng. Jadi Cheng Cheng tidak terlalu khawatir. Tapi berhati-hatilah untuk mengarungi kapal selama 10 ribu tahun, jadi saya akan tetap memperhatikan beberapa orang luar atau beberapa informasi khusus, untuk berjaga-jaga. Meskipun Cheng Cheng tidak terlalu mengkhawatirkannya, dia tidak takut 10 ribu untuk berjaga-jaga. Bahkan jika setengah tahun telah berlalu, Cheng Cheng masih sangat memperhatikan masalah ini. Dalam situasi inilah Kincuan datang. Jadi lega sekaligus, selama Kincuan ada di sana, maka tidak ada masalah. Faktanya, ketika berbicara tentang kekuatan Kincuan saat ini, dia tidak begitu jelas. Karena sekarang ranah kekuatan Kincuan dan Cheng Cheng sudah lama tidak berada pada level yang sama. Sebenarnya, mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Tapi Cheng Cheng masih bisa tenang. Nyatanya, jika bakat dan bakat Cheng Cheng telah menekuni seni bela diri, mungkin meski tidak sebagus Kincuan sekarang, itu jauh lebih kuat dari sekarang. Dalam banyak kasus, tidak ada benar atau salah dalam pengertian yang sempit, hanya ada pilihan. Cheng Cheng memilih untuk menemani keluarganya, terutama putrinya Kinsier. Jadi dia merasa bahwa dia benar. Dapat juga dikatakan bahwa Cheng Cheng telah banyak berkorban untuk Kinsier. Tapi bagaimanapun juga ini adalah putrinya, belum lagi pengorbanan, bukan untuk memberi, bisa juga dikatakan begitu. Tapi Kincuan masih merasakan sedikit rasa sakit di Cheng Cheng. Kinsier secara alami senang ketika dia melihat Kincuan, dan masih ada banyak bagian dari ingatan masa kecilnya. Selain itu, Cheng Cheng bercerita banyak tentang Kincuan, jadi dia sangat mengagumi Kincuan. Tiga orang pergi berbelanja bersama. Banyak orang iri. Cheng Cheng secara alami memberitahu Kincuan apa yang dia khawatirkan selama periode ini. Dia masih ragu-ragu. Kincuan terkejut sesaat dan mengangguk. Setengah tahun telah berlalu sejak kejadian ini, dan mungkin berakhir di sini. Tetapi jika sesuatu terjadi, Kincuan sangat khawatir. Jadi masalah ini pasti ada hasilnya. Kincuan sudah memikirkannya. Jika pihak lain datang ketika dia tinggal di sini, itu wajar saja. Jika pihak lain tidak muncul, maka Kincuan pasti akan meninggalkan hewan peliharaan. Bahkan jika ditangani, Kincuan akan meninggalkan hewan peliharaan. Tidak boleh ada kesalahan di sini. Setelah memberitahu Kincuan, Cheng Cheng santai. Dia percaya bahwa Kincuan pasti bisa mengatasinya. Dia juga mengkhawatirkan putrinya, jika sesuatu terjadi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Banyak kali itu kebetulan. Setengah tahun telah berlalu, dan sudah waktunya untuk duri dalam situasi normal. Tapi seseorang dengan kekuatan tertentu di sini menentang keluarga Cheng. Di luar, Yah, jauh sekali. Saya tidak sengaja mendengar seseorang menanyakan tentang Guo Long. Ini sebenarnya kebetulan, benar-benar kebetulan, jadi orang ini sangat senang dan memberitahunya tentang Guo Long. Mengetahui bahwa Guo Long sudah mati, orang-orang itu tentu saja marah. Lagipula, keuntungan wilayah dan penghancuran kekuatan. Beraninya seseorang membunuh keluarga Guo-nya. Adapun siapa yang harus disalahkan, itu masuk akal dan tidak masuk akal, ini semua tidak masuk akal, yang kuat adalah alasannya, dan siapapun yang memenangkan tinju dibenarkan. Mereka tidak menunda, yang mereka pikirkan sekarang adalah pergi ke sana secepat mungkin, membunuh keluarga Cheng, menghancurkan keluarga Cheng, dan tidak meninggalkan satupun dari mereka. Sungguh keberanian, orang tingkat rendah berani membunuh anggota keluarga Guo mereka, tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Anda tidak bisa membiarkan mereka mati dengan mudah, itu terlalu murah untuk mereka. Biarkan mereka tidak dapat bertahan atau mati, dan biarkan mereka putus asa, menyesal, dan tidak berdaya. Qin Chuan masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja, jika dia tahu, Qin Chuan akan sangat senang. Saat pihak lain muncul, Qin Chuan bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Jika tidak muncul atau tertunda, Qin Chuan meninggalkan hewan peliharaan di sini, itu seperti dewa. Tiga hari kemudian. Keluarga Guo datang ke sini tanpa henti, dan tiba di sini tanpa henti, menggunakan susunan teleportasi tercepat dan monster terbang, dan butuh tiga hari. 2899. Terlalu mudah menemukan keluarga Cheng, belum lagi keluarga Guo datang dengan pemandu, jadi tidak ada penundaan di sepanjang jalan dan langsung pergi ke keluarga Cheng. Dari keluarga Guo, Qin Chuan mengetahuinya untuk pertama kalinya, lagi pula, aura ini jelas bukan milik kekuatan yang seharusnya dimiliki kota Zongtian. Nafas ini diarahkan pada keluarga Cheng, jadi Qin Chuan masih memikirkan keluarga Guo. Lagi pula, selain keluarga Guo, tidak ada kemungkinan lain. Meskipun keluarga Cheng memiliki lawan, keluarga Cheng bukanlah tipe yang menghambat perkembangan keluarga lain. Hanya dapat dikatakan bahwa keterampilannya tidak sebaik yang lain. Meski lawan, kebanyakan dari mereka masih memiliki hubungan baik dengan keluarga Cheng. Bagaimanapun, keluarga Cheng adalah pilar di sini. Begitu ada sesuatu yang besar, keluarga Cheng tetap harus berdiri dan membawa panji. Terkadang manfaat menjadi kakak laki-laki yang tidak tepat masih besar. Dengan satu tembakan di kepala, Guo Long pada awalnya tidak menatap Cheng-Ceng, tetapi pada Cheng-Ceng, keluarga terkuat dan penguasa tertinggi di sini. Saya hanya tidak menyangka bahwa master nomor satu itu cantik. Masih kecantikan pertama di sini. Laki-laki, laki-laki normal, dan datang ke sini untuk bersenang-senang, jadi aku memutuskan apa yang harus dilakukan tanpa ragu-ragu. Tapi saya tidak pernah berpikir saya akan menjelaskannya di sini. Ada pengunjung di sini, ayo kita lihat. Qin Chuan berkata kepada Cheng-Ceng dan Qin Sier sambil tersenyum. Cheng-Ceng dan Qin Sier terkejut. Tapi dengan sedikit tersenyum, Cheng-Ceng sudah tahu siapa yang ada di sini. Saat mereka berjalan keluar, keluarga Guo sudah muncul di luar rumah Cheng. Ada pun orang yang memimpin, dia sudah pergi. Saat ini, keluarga Guo tidak mempermalukan orang itu. Namun dirilis juga setelah dipastikan bahwa ini memang keluarga Cheng, dan juga dipastikan bahwa Guo Long dibunuh oleh keluarga Cheng. Dan mereka bisa yakin bahwa Guo Long benar-benar dibunuh oleh keluarga Cheng. Dalam hal ini, keluarga Guo memiliki caranya sendiri. Melihat Qin Chuan dan Cheng-Ceng keluar, keluarga Guo mengerti segalanya setelah melihat Cheng-Ceng. Tidak perlu menyelidiki mengapa Guo Long datang ke sini, mengapa dia dibunuh. Wanita yang sangat tampan, yang tidak bisa tergoda untuk melihatnya, apalagi saat dia merasa bisa melakukan apapun yang dia mau. Ada sangat sedikit yang bisa mengendalikan diri. Inilah alam. Faktanya, keuntungan terbesar manusia adalah ketakutan akan bahaya yang tidak diketahui. Begitu Anda merasa tidak ada bahaya, Anda pasti akan melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Orang-orang seperti keluarga Guo tidak mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Guo Long. Tapi setiap orang adalah keluarga Guo, yang merupakan rasa kehormatan keluarga, dan selain itu, datang ke sini tidak berbahaya bagi mereka. Dan omong-omong, Anda bisa memanjakan diri. Manjakan diri, jangan meremehkan ini. Ini adalah semacam pelepasan dan ventilasi, yang dapat mengurangi risiko mendapat masalah, dan bahkan setelah mengumbar, hambatan saat ini dapat ditembus. Ini adalah prinsip relaksasi satu per satu. Begitu banyak orang akan memanjakan diri. Beberapa orang memanjakan diri secara normal dan tidak memiliki begitu banyak dosa. Beberapa orang memanjakan yang membunuh dan kejahatan keji. Guo Long adalah kesenangan semacam ini. Penghalangnya sudah lama tidak rusak, jadi kali ini dia harus bermain besar. Dia menginginkan pemanjaan dosa. Orang-orang dari keluarga Guo sekarang menatap ceng-ceng dan kinsir, seperti mata Guo Long sebelumnya. Meskipun Guo Long sudah mati, orang-orang ini jauh lebih baik daripada Guo Long, dan Anda dapat melihat tingkat kultivasi ceng-ceng dengan jelas. Adapun kincuan, sepertinya dia tidak memiliki basis kultivasi. Itu hanya terlihat bagus. Mereka pikir itu untuk dimakan di wajah. Jadi mereka merasa bahwa apa yang ada di depan mereka sangat mudah, dan sekarang mereka hanya perlu memikirkan bagaimana cara menghukum orang-orang di depan mereka ini, atau memilih cara untuk menyelesaikan orang-orang ini di depan mereka. Kincuan juga sangat tenang, kekuatan orang-orang ini sangat rentan di depannya, dan bahkan hanya membutuhkan paksaan spiritual untuk membunuh mereka. Inilah celahnya, celah yang sangat besar, perbedaan antara langit dan bumi. Tapi sekarang orang-orang ini masih ingin bunuh diri. Kincuan merasa sedikit ingin tertawa, tetapi tidak bisa tertawa bahkan setelah memikirkannya. Nyatanya, wanita itu masih kesulitan menghadapi keluarga Guo ini. Jika mereka tidak muncul, keluarga Cheng Cheng dan Cheng akan kalah dengan keluarga Guo. Cheng Cheng ingin pergi, tapi mereka tidak bisa mempertahankannya. Sayang sekali monster-monster yang kutinggalkan untuknya masih agak rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Cheng Cheng berkata dengan tidak senang, menatap pihak lain. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu secara alami, kami adalah keluarga Guo, dari Guo Long Guo. Seorang pria menuju dengan rakus menatap Cheng Cheng dan berkata. Cheng Cheng memikirkannya sebelumnya. Sekarang keluarga Guo benar-benar ada di sini, tapi dia sangat santai sekarang. Dengan Kincuan di sana, dia tidak khawatir sama sekali. Benar-benar kebetulan bahwa Kincuan sudah lama tidak datang. Kali ini dia hanya tinggal di sini selama tiga hari, dan kemudian keluarga Guo datang. Saya belum datang selama setengah tahun. Apakah beruntung, atau keluarga Guo terlalu malang? Dia melanggar tabu seni bela diri, tidak sayang orang seperti itu mati. Kata Cheng Cheng. Hahaha, tabu besar, bagaimana jika Anda melakukan tabu? Di sini, keluarga Guo saya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak ada tabu. Jika Anda berani membunuh keluarga Guo saya, maka keluarga Cheng Anda akan menunggu untuk dimusnahkan. Orang-orang, kamu mungkin tidak mati, hahaha. Pria itu berkata dan tertawa lagi. Engah. Itu tidak menghentikan tawa, dan seluruh mulut tersingkir. Dengan dagu, mulut dan dagu dipukul ke tanah. Daging dan darah. Oh, ada rengekan menyakitkan di hidung. Kincuan tersenyum dan berjalan keluar, mulutmu benar-benar bau, bagaimana? Apakah nyaman? Tapi orang ini tidak punya cara untuk berbicara, dia hanya menatap Kincuan kesakitan dan ngeri dengan mata terbuka. Dia tidak melihat bagaimana Kincuan bergerak, tapi dia tahu itu adalah gerakan Kincuan. Jadi pemuda di depannya itu mengerikan dan mengerikan. Orang-orang ini tidak bodoh, jadi wajah mereka berubah drastis, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu menonton Kincuan. Sebelumnya, saya masih mendominasi nasib orang lain, dan saya masih ingin memanjakan diri di sini, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan semua kejahatan, tetapi sekarang langsung menjadi ikan di talenan. Kincuan awalnya berencana untuk membunuh orang-orang ini secara langsung dengan satu gerakan, tetapi dia juga mengejutkan orang lain dan membiarkan mereka mengetahui kemampuan mereka. Ceng-Ceng adalah wanita Kincuan miliknya, dan seseorang tiba-tiba memukulinya. Ceng-Ceng juga tidak berbicara. Kinsier memandang Kincuan dengan mata cerah, memegang salah satu lengan Kincuan, wajahnya sangat bahagia. Ayah sangat kuat. Ini terasa enak. Meluangkan. Engah. Seseorang langsung berlutut, tubuhnya gemetar, mereka tahu betul bahwa mereka telah menyinggung yang kuat, dan semua orang tahu apa yang mereka lakukan hari ini. Selain itu, mereka bahkan telah mengatakan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi kita harus berjuang untuk itu. Setidaknya, Kincuan belum membunuh mereka. Berjuang untuk itu, Anda tidak bisa memenangkannya, Anda tidak bisa bekerja keras, atau melarikan diri, Anda tidak bisa menunggu kematian. Kincuan sudah melihat apa yang mereka pikirkan. Keras kepala. Kincuan melambai, dan pria yang menuju sebelumnya langsung meledak. Itu menjadi kabut darah. Tidak ada yang tersisa, hanya jejak darah yang tersisa di udara.